Pemirsa hingga saat ini turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam pada sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau masih berlangsung. Hal itu menandakan animo masyarakat pedesaan pada cabang olahraga sepak bola begitu tinggi. Pada berbagai wilayah pedesaan, turnamen sepak bola ini sudah menjadi agenda tetap atau digelar secara rutin tiap tahunnya. Salah satunya digelar Pemerintah Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir. Turnamen sepak bola sudah masuk dalam sektor pemberdayaan pada pemerintah desa tersebut. Ketua Harian Asosiasi Kabupaten PSSI Sanggau, John Henry mengatakan, berbagai turnamen hingga di pedesaan merupakan ajang menjaring bibit pemain untuk memperkuat kecamatan masing-masing. Selanjutnya disiapkan berlaga pada turnamen Daranan Tekap yang merupakan turnamen resmi ASKAP PSSI Sanggau. Turnamen Daranan Tekap merupakan ajang menjaring pemain untuk berlaga pada turnamen yang lebih tinggi, seperti PORPROF dan turnamen lainnya. Menurut John Henry, apa yang digelar Pemerintah Desa terkait pemberdayaan pemuda melalui olahraga sepak bola sejalan dengan program ASKAP PSSI Sanggau. Turnamen sepak bola pedalaman yang kelima di tahun 2023 ini. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa program daripada PSSI Kabupaten Sanggau tentunya juga dijabarkan lebih lanjut oleh PSSI di tingkat kecamatan di mana hari ini kita menyaksikan pembukaan turnamen sepak bola dalam rangka memeriahkan bahwa desa dengan kecamatan bersinergi. Ketua Harian ASKAP PSSI Sanggau John Henry berharap turnamen setingkat Tarkam itu kedepannya bisa terus bertambah, sehingga kecintaan pemuda terhadap olahraga sepak bola semakin meningkat.